Intro Bismillahirrohmanirrohim Surat Al-Baqarah Ayat 89 90 Walamma ja'ahum Walamma ja'ahum Kitabum min Indillahi Musoddiqan lima Ma'ahum Walamma ja'ahum Lantad kalani Tad kalani Teko Um In Kaum Apa kitabun Kitab Al-Quran Min indillahi Tekane Min indillahi Sake ngersane Allah Sifat Kur'an Musoddiqan Musoddiqun lima ma'ahum Musoddiqun lima ma'ahum Kang benerake Lima maring opo ma'ahum Musoddiqan serdani Kaum Dan setelah sampai pada mereka Kitab Al-Quran Dari Allah yang membenarkan Apa yang ada pada mereka Hanya Wa kanu Minkablu Yastaf tihkuna Al-Latina Pafaru Wa kanu Minkablu Kang Sak durungi Iku Yastaf tihkuna Kang kodon jaluk menang sopo ladina ala ladina, sopo kaum ala ladina ingatasi, kaum kafaru kang podo kufur sopo ladina. sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir tapi balam maja'ahum ma'arufu kafaru'bihi balam maja'ahum mongkau semangsane teka hum'ing kaum apa ma'arufu kafaru'bihi ternyata apa setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu mereka mengingkari nya balam maja'ahum mongkodat kalani tako hum'ing kaum apa ma'arufu perkoro'a'afu kang denwerwi'a'afu kang kodowru' kemenangan tapi kafaru mengapa kufur sehingga kelawan kelawanan 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 yang diputuskan maka ketika itu berada Sam Dan setelah sampai pada mereka kitab Al-Quran Sifatnya kitab isini yang membenarkan Apa yang ada pada mereka Opo si ono pada mereka itu dibenarkan Sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan Atas orang-orang kafir Opo Ini kaum Bani Israel ini Jalui Allah Ya Supaya dimenangno atas orang-orang kafir Ternyata setelah diberi kemenangan Dia mengingkarinya Nah itu terjadi Mungkola Natullah akan terjadi Ya itu sari-sari Hakikatnya Bani Israel di zaman saat ini Orang-orang yang sudah berjanji kepada Allah Supaya diwani kemenangan di tengah-tengah dia itu Menghadapi situasi apapun Dimenangno Allah Sengkodini situasi apapun sampai kelar Corot tujuan hasil Jaluk isok miring Diwani miring Mengkurep Ngadak Melayu Proses-proses Yo diwani kabbe Tetapi ketika saat itu diberikan Allah Maka Yang terjadi pengkhianatan Atau pengingkaran terhadap Allah Bentuk inti Dia koingkar Hatinya Ternyata Bersinggungan Dengan selain Allah yang disebut syahwat Syahwatul dunia Terasa atau tidak terasa Bagi manusia yang melakukan Seperti ini Itu disebut pengingkaran Bahku itu memang Gak merasa mengingkari Lebih-lebih Bagi siapapun lah Yang hatinya Isih Hubudun ya Maka itu Yang dikatakan Pengingkaran terhadap Allah Biksa mashtarau bihi Amfusahum Ay yakfur bima anzalallahu Bagian ayyunazilallahu Min fadlih Ala may yasha'u Min ibadihi Wabau bi godobin Ala godob Walil kafirina Adab kumuhi Bik sama Saeleeleelei Bik sama Saeleeleelei Perkoroh Apa yang dikatakan Ishtarau Kang podo Adal tinuku Sopo Ala Al-inah Bik sama Bik sama Amfusahum Ing awa Dwi Al-inah Al-inah Utau Kom ayakfur ingyeng topodo kufur ngingkari sopualadina ngingkari bimaklawan opo anzalakang nurunaki sopualoh bimaklawan bagian kelawan dengki ayunazila ingyenta nurunaki sopualoh minfadli saking kanugrani Allah alaman ingatasi wong maya syau kangersa'aki sopualoh min aibadi saking kawulani Allah sangatlah buruk agawih atau perbuatan kaum ikuman telah menjual dirinya dengan mengingkari apa yang dirimukan Allah apa yang diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunianya kepada siapa yang digendaki diantara hamba-hambanya bapak-u bi-godobin ala godob bapak-u mongkopodo nanggung sopukong bi-godobin kelawan sikso ala godob ing atasi akibat kemurkaani mau karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan adab itu tetap diberikan terhadap orang-orang kafir adab yang ino adal adal perkoro pelawan kianat janji Allah terhadap mereka janji mereka terhadap Allah awal ayat-ayat disini termasuk tidak menyembah terhadap Allah itu ditukur atau ditukar dengan apa dengan keingkaran dengan keingkaran keingkaran terjadi pada diri satu kaum disebabkan karena Allah terhadap orang lain yang Allah menghendakinya berarti muncul sifat khasut ketok-tonggoni oleh rezeki kak rizu kancani lagi penak kak rizu khasut padahal itu salah satu perjanjian Allah terhadap kawulani yang kak oleh koyok munu dalam pengertian sifat-sifat jelek sifat-sifat tercelak itu tidak boleh dia bawa tapi mengapa dia bawa termasuk hal itu telah mengingkari janji terhadap Allah ingat sifat tercelak itu tidak akan pernah bisa keluar dari hati seorang manusia manakala di dalam diri manusia itu telah terkuasai oleh sifat basariah manakala sifat basariah dalam dirimu masih kuat maka tidak akan mungkin kau bisa menuaikan janjimu terhadap Allah yang berubah tak tidak tidak terhadap Allah orang kuyura bisa nyembahan Allah kanti benar manakala sifat basariah itu kuat bapak ubi gozob bin ala gozob maka koyok ngunu mau kau azab demi azab itu akan diterima di mengat ini orang kedamaian orang ketenangan ketika menghadapi situasi apapun karena sifat basariah selalu kuat walil kafirina azab bumuhin dan itulah termasuk azab yang ditetapkan Allah bagi mereka yang mengingkarinya azab simpi azab yang menghina alfa teha